Bakal Jalan Presiden Ganjar Brano belusukan menyambangi seorang rumah buruh di Desa Gado Bakong, Kejamatan Ngamra, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada selasa 3 Oktober 2023. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah ini disambut riu ribuan buruh dan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Terut mendampingi Ganjar, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sekaligus Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Ganjar Andigani Nenawea, dan Ketua Relawan Buruh Sahabat Ganjar Provinsi Jabar, Kiki Permana Saputra. Ganjar terlihat tak segan memasuki ganggang sempit untuk menuju rumah salah satu anggota relawan buruh sahabat Ganjar. Di sana Ganjar makan bersama secara sederhana, sambil lesehan diselingi dialog dengan para buruh. Andigani mengatakan KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar dengan jutaan anggota di Indonesia. Melalui sayap pemenangan Relawan Buruh Sahabat Ganjar, dipastikan All Out memenangkan Ganjar Prano dalam Pilpres mendatang. Hari ini Mas Ganjar datang ke Bandung Barat, selanjutnya kami akan ajak ke Sumedang, Bandung, dan Cimahi ke basis-basis buruh, sehingga bisa mendengar aspirasi buruh, kata Andigani dalam keterangan yang diterima pada Selasa. Di rumah buruh, Andigani meminta kepada Ganjar Prano untuk merubah sistem pengupahan dengan kembali menggunakan survei kebutuhan hidup layak. Formula tersebut dianggap lebih memenuhi rasa keadilan buruh, serta tidak ada ketimpangan upah antarwilayah. Sementara Ganjar mengaku senang bisa menyapa dan mendengar aspirasi para buruh, Ganjar menduturkan, persoalan upah buruh banyak dibicarakan dalam dialog. Hal ini disampaikan agar ke depan buruh lebih sejahtera. Ganjar mengaku telah puluhan tahun berhubungan baik dengan buruh. Terkait ditolaknya gugatan buruh terhadap UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, Ganjar meminta untuk segera diperbaiki. Kiki Permana juga meminta agar Ganjar bisa meninjau kembali UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan.